Lalu jumpa lagi dengan saya Maju Sumanto Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan Tetapi disini saya akan terfokus dengan pembahasan soal Oke, ini sekilas tentang saya Nama saya Maju Sumanto Saya lulusan dari Matematika ITB Dan sekarang saya sedang melaksanakan studi master saya Atau melanjutkan studi Di kampus yang sama tetapi jurusannya berbeda Yaitu Computational Science ITB Oke, langsung aja masuk ke dalam soal ya teman-teman Jika M dan N bilangan real dan fungsi FX sama dengan MX pangkat 3 Ditambah 2X kuadrat min NX plus 5 Memenuhi F aksen 1 sama dengan F aksen min 5 sama dengan 0 Maka 3M min N sama dengan Nah disini ada 5 pilihan dan saya akan mencoba untuk menjawabnya ya teman-teman Oke, pertama yang kita ketahui adalah Informasi dari soal yang kita ketahui adalah FX sama dengan MX pangkat 3 Ditambah 2X kuadrat min NX plus 5 Nah, sehingga kita mempunyai turunan dari fungsi ini adalah 3MX kuadrat plus 4X min N Nah, diketahui pula dari soal bahwa F aksen 1 Dan F aksen min 5 sama dengan 0 Jadi, X yang disini kita ganti dengan min 1 Dan hasilnya itu sama dengan 0 Dan kalau kita ganti X nya sama dengan min 5 Hasilnya juga sama dengan 0 Sehingga F aksen 1 sama dengan 3M plus 4 min N sama dengan 0 Maka 3M dikurangi N sama dengan min 4 Nah, untuk pertanyaan tadi sudah terjawab ya teman-teman Apa, pertanyaannya Nah, kemudian disini saya mempunyai soal lain yaitu Jika AB adalah titik minimum grafik fungsi FX sama dengan 7 dikurangi akar dari 25 min X kuadrat Maka, nilai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4, 5, 8, 10, 13 Oke, yang harus kita garis bawahi adalah informasi adalah AB adalah titik minimum Dan FX sama dengan 7 min akar dari 25 min X kuadrat Nah, dari 2 informasi ini AB adalah titik minimum dan FX sama dengan 7 min akar dari 25 min X kuadrat Kita harus mengetahui nilai dari A kuadrat sama B kuadrat itu sama dengan apa Jadi, intinya kita harus mengetahui nilai A dan B itu sama dengan berapa Oke, jika AB adalah titik minimum maka X min Ini X min ya, maksudnya X min itu X minimum dan Y min itu Y minimum Jadi, X minimum itu sama dengan A Y minimum itu sama dengan B Nah, titik minimum dicapai jika F aksen X sama dengan 0 Nah, maka F aksen X sama dengan B per DX 7 min akar dari 25 min X kuadrat sama dengan 0 Nah, kemudian kita turunkan persamaan ini Sehingga kita mendapatkan min 2 X per 2 akar dari 25 min X kuadrat Kalau teman-teman tidak tahu cara menurunkan fungsi ini Ya, teman-teman bisa Saya kasih clue Itu teman-teman menggunakan turunan rantai Nah, kemudian kita akan mendapatkan ini Dan kemudian saya sederhanakan menjadi min X per akar dari 25 min X kuadrat sama dengan 0 Nah, agar persamaan ini bisa dipenuhi Tentu penyebut tidak boleh sama dengan 0 Tetapi, si pembilang haruslah sama dengan 0 Pembilang itu yang atas ya teman-teman Pembilangnya harus sama dengan 0 Sehingga X itu harus sama dengan 0 Nah, sehingga Maka X yang memenuhi persamaan 1 adalah 0 Di sini seperti yang saya tuliskan Sehingga Y minimum yaitu 7 dikurangi 25 min X kuadrat Dimana X itu sama dengan 0 Jadi, 7 dikurangi akar dari 25 min 0 Jadi, akar 25 kan 5 Kita mendapatkan 7 min 5 Sama dengan 2 Maka, A A adalah X minimum sama dengan 0 Dan B sama dengan Y minimum sama dengan 2 Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat Yaitu 0 kuadrat tambah 2 kuadrat Sama dengan 4 Jadi, untuk soal SBM PTN Mengenai turunan ini tidak terlalu ribet ya teman-teman Jadi, teman-teman cukup dengan latihan cukup Atau ekstra gitu ya Tidak terlalu sulit Untuk menyelesaikan problem-problem dari soal SBM PTN ini Oke, sekian dari saya See you next time Bye-bye